Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin Pada kesempatan kali ini Saya akan sharing Cara membuat scruff Dengan model yang simple Sangat cocok untuk pemula Disini saya memakai Benang milk carton Yang dot Seperti ini Ini menggunakan Hard pen nomor 4 Tapi disini saya akan menggunakan Hard pen nomor 6 Untuk panjangnya Ini beratnya 50 gram Dengan panjang 115 meter Kurang lebih Karena disini benangnya sudah bermotif Saya akan membuat mode yang simple Karena benangnya ini beratnya 50 gram Secara otomatis nanti akan ada sambungan Dalam video ini nanti akan disetakan Tips cara menyambung Tanpa diikat Langkah pertama Kita buat 26 rantai Terima kasih telah menonton! 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 nomor 4 dari hakpen kita buat tusuk DC setiap lubang diisi dengan satu tusuk DC kita buat sampai di ujung seperti ini hasilnya selanjutnya kita buat 2 rantai 1 2 kemudian kita putar rajutan kita buat DC di lubang ini kemudian 1 rantai DC dan di bagian bawah kita skip 1 lubang kita masuk di lubang yang ini benangnya jangan terlalu ditarik ya teman-teman benang-teman kita buat sampai di ujung ini sudah hampir di ujung sekip satu lubang kita masuk di lubang selanjutnya nah disini masih ada satu lubang disini kita isi dengan satu tusuk DC tanpa di sekip ya teman-teman seperti ini disini ada dua DC di ujung sini juga ada dua DC selanjutnya buat satu rantai kemudian putar rajutan kita buat SC di setiap lubangnya diisi dengan satu SC kita masuk di lubang yang ini setiap lubang diisi dengan satu SC nah di bagian rantai ini waktu membuat rantai jangan terlalu kencang karena nanti akan susah waktu memasukkan HPN ini kita masuk di tengah-tengahnya kita ambil dua helai benang seperti ini kita buat sampai di ujung setelah sampai ujung kita buat dua rantai satu dua kemudian kita buat tusuk DC disini satu rantai ingat ya teman-teman rantainya jangan terlalu kuat tarikannya kemudian satu DC kita skip satu lubang masuk di lubang selanjutnya kita buat sampai di ujung setelah sampai ujung hasilnya seperti ini ini di ujung sebelah sini ada dua DC di ujung sebelah sini juga ada dua DC setelah ini kita buat satu rantai kita balik rajutan dan kita buat tusuk SC atau single crochet selanjutnya prosesnya sama setelah SC kita buat DC SC DC sampai tinggi yang kita inginkan kita inginkan setelah ini kita akan membuat tusuk SC seperti ini prosesnya sama ya teman-teman seperti ini hasilnya untuk satu gulung atau 50 gram itu untuk SC dengan ukuran lebar 12 cm dengan model yang seperti ini menggunakan hard pen nomor 6 dengan benang 50 gram itu akan jadi kurang lebih panjangnya 50 cm jadi teman-teman yang menginginkan lebih panjang lagi benangnya harus ditambah ya teman-teman nah disini saya akan masih tips cara menyambung benang ini tanpa diikat caranya kita ambil benang dari gulungan yang baru seperti ini kemudian kita taruh di belakang ini yang pendek kemudian kita buat SC seperti biasa dan benang yang di belakang ini atau yang di gulungan baru ini kita ikutkan memutar maksudnya ikut di racut satu lagi setelah itu benang yang pendek ini kita lepas kita ambil benang yang panjang atau yang di gulungan baru seperti ini dan benang yang pendek kita ikut ikutkan untuk di racut seperti ini kemudian ini kita taruh di sini dan kita racut seperti biasa ini yang bagian depan yang bagian belakang seperti ini ini benang yang sambungan tadi ini kita rapikan dengan di kunting selang seling nah seperti ini dia tidak akan kelihatan kalau ada sambungannya selanjutnya kita buat DC selang seling seperti ini sampai batas panjang yang kita inginkan ini di bagian ujung itu ada 2 DC 1 2 disini ada 2 DC ini tadi rantai dihitung dengan 1 DC dan di belakang ini juga ada 2 DC ini ini sudah hampir sampai di batas ukuran yang saya inginkan biasanya setelah tusuk DC akan dilanjutkan dengan SC tapi disini saya akan mengakhiri dengan tusuk DC sama seperti di awalan kita buat 2 rantai kemudian kita putar rajutan kita buat tusuk DC dalam 1 lubang diisi dengan 1 tusuk DC kita buat sampai di ujung seperti ini hasilnya selanjutnya kita akan merapikan sisat benangnya kita ambil jarum tapestry kemudian kita selip-selipkan disini kemudian 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 nah seperti ini hasil akhirnya kalau misalnya teman-teman di bagian ujung sini ingin dikasih rumbai atau nama lainnya tasel seperti ini juga bisa disini saya akan mencontohkan cara memasang hiasannya ini tasel atau rumbain-rumbainya ini potong benang dengan panjang 22 cm sebanyak 3 helai kemudian hakpen dengan mata hakpen yang besar caranya benang kita lipat menjadi dua seperti ini kemudian disini ini di bagian ujung kita masukkan dari bawah jarumnya kita masukkan dari bawah ini yang bagian atas kemudian kemudian ini seperti ini seperti ini langkah selanjutnya kita masukkan dua jari kita untuk mengambil benang benang seperti ini kemudian kita tarik pelan-pelan sambil kita tarik satu-satu untuk meratakan dan untuk mengencangkan seperti ini seperti ini kalau teman-teman di rumah tidak mempunyai hakpen dengan mata hakpen yang besar seperti ini bisa menggunakan benang yang lebih kecil seperti ini kemudian kita taruh disini di tengah-tengah kemudian kita ambil scruff-nya ini ada satu satu dua tiga di bawah dc yang tiga ini kita masukkan dari bawah menggunakan jarum yang tadi waktu membuat rajutan satu dua tiga disini kemudian ini benangnya kita masukkan seperti ini kita tarik ke bawah seperti ini kemudian benangnya kita lepas selanjutnya jari kita yang masuk ke dalam benang untuk mengambil benang yang di atas kemudian kita tarik dan kita tata seperti ini kita buat sampai di ujung disini nanti ini yang dc tempat menaruh rumba-rumba ini kemudian kita skip satu dua tiga di bawahnya sini kita akan membuat rumba-rumba lagi hasil hasilnya seperti ini ini di bagian ujung kita rapikan kita ambil ukuran yang kita inginkan dari sini ke sini lalu kita potong bagian bawahnya seperti ini hasil akhirnya teman-teman semoga video ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang pemula selamat berkarya selamat mencoba semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya